Kreativitas Nanik Indarti tak terbantahkan. Sarjana teater isi Yogyakarta ini rajin berkarya. Sabtu, 16 Maret 2024, menggelar pentas teater di Sositet Taman Budaya Yogyakarta pukul 20 WIB. Mengusung lakon keindahan yang tak terbatas karya Nanik. Di pentas yang diproduksi Unique Project Theater ini di Sutradarai sendiri Nanik, di asisteni Irna NJ. Seperti karya-karya Nanik sebelumnya, pentas ini juga melibatkan pemain bertubuh mini dan disabilitas dari berbagai daerah. Yaitu Yayas Christi, Kulon Progo, Feli Hilda Elam Nintias, Banyuwangi, Amin Sumantri, Malang, Ella, Jepara, Rizmi, Sleman, Sutrisno, Semarang, Ninit, Malang, Muhlis Mustafa, Sido Arjo, Lia N.R. Sleman, Ragil Tak Tungdang, Sleman, Laki Novita, Blitar. Serta pemain umum dasiswas, Gila, dan Gendis. Menurut Nanik, keterlibatan disabilitas dalam mengakses kegiatan ruang seni budaya di Indonesia masih terbatas dan belum setara. Sehingga pelaksanaan pemajuan pemenuhan hak disabilitas masih terhambat. Begitu juga kesetaraan dalam mengakses fashion dan kecantikan. Keindahan yang tak terbatas disajikan dalam bentuk pertunjukan teater instalasi tubuh yang tidak ideal, fashion show, dan visual. Karya ini dihadirkan untuk menyuarakan isu tentang tubuh-tubuh yang tidak ideal dalam pandangan industri fashion di Indonesia, terang Nani. Disajikan dalam bentuk pertunjukan inklusif bagi disabilitas. Sekaligus sebagai media menciptakan ruang kreativitas sebagai bentuk pemberdayaan melalui media seni. Nanik yang lahir pada 11 Maret 1985 pernah meraih hibah seni cipta media ekspresi. Warga Bantul ini juga menerima penghargaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bap Penas, Bambang Brojonegoro, sebagai pemenang pertunjukan seni budaya IDF tahun 2019. Karya Nanik berjudul Sepatu Yang Sama, Kisah Jiwa dan Angka Dipentaskan Orang-Orang Bertubuh Mini, Pengindap Acondroplasia tahun 2018. November 2019, Nanik membuat pertunjukan teater berbahasa Jawa bertitel kahanan, mengangkat isu-isu disabilitas tentang orang-orang bertubuh mini. Pentas inovatif ini didanai program Dana Indonesiana, LPDP dan Kemendik Budristek. Sebenarnya latar belakangnya karena persoalan ukuran ya. Sekali lagi tubuh disabilitas, tubuh yang tidak ideal itu kan mesti ukurannya ya tidak ideal, tidak diidealkan di industri fashion kayak gitu kan. Kita tahu sendiri bahwa industri fashion selama ini yang dibudayakan adalah tubuh-tubuh yang ideal. Kemudian, ya sekali lagi soal ukuran itu dan tubuh-tubuh yang tidak ideal ini kan jarang banget dilibatkan gitu. Dilibatkan di negara kita, di negara kita itu masih tabu melibatkan tubuh-tubuh yang tidak ideal. Tubuh-tubuh disabilitas itu jarang banget dilibatkan di industri fashion. Nah, itu yang kemudian menjadilah terjarang karya ini lahir kayak gitu. Dan juga sebenarnya pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi ketika mencari sepatu, mencari kostum, mencari baju, segala ukuran itu. Ya, ada sih ukurannya gitu kan, tapi masih tidak sesuai dengan tubuh, tidak sesuai dengan motif, tidak sesuai dengan selera. Banyak batasan-batasan seperti itu, banyak batasan-batasan. Nah, dan sekali lagi hal-hal yang selalu dinilai lahir dan berharga itu adalah tubuh-tubuh yang ideal, kayak gitu, tubuh-tubuh ideal, yang tubuhnya tinggi, tubuhnya cantik, putih, bla 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 dan sebagainya. Sementara yang tubuh tidak ideal ini masih dianggap tidak berharga, tidak layak bagi industri fashion, makanya kenapa karya ini lahir untuk menyuarakan tentang itu sih sebenarnya. Bu, ini berarti menyebabkan seluruh dipabel atau bagaimana? Atau fokus hanya ke dipabel ini saja? Ya, seperti teman-teman ketahui tadi kan, ya seperti teman-teman ketahui bahwa ada sosok mbak prima di situ, ada sosok mbak lia yang tuli, ya karena sekali lagi karena misiku adalah membuat pertunjukan yang inklusi ya, membuat pertunjukan yang inklusi bagi teman-teman disabilitas, seperti menyediakan kursi roda, menyediakan RAM misalnya, terus kemudian menyediakan jurubahasa isarat salah satunya, itu sebenarnya adalah salah satu misiku untuk menciptakan pertunjukan yang inklusi bagi teman-teman di pabel, karena sekali lagi di Indonesia masih jarang sekali pertunjukan yang membuat pertunjukan yang inklusif, yang masih standar-standar saja, mereka tidak berpikir, belum ya, menurutku belum berpikir ke arah inklusifitas, karena ini menurutku ini harus dibugayakan supaya teman-teman disabilitas yang lain juga bisa mengakses kayak gitu, ya seperti itu sih. Mas tadi selain di Jogja disabilitas itu bagaimana aja mbak? Ya ada yang dari Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, kemudian ada yang dari Jepara, ada yang dari Semarang, salah tiga itu tadi, sebenarnya teman-teman ini, ini juga proses pertama bagi mereka yang ada yang baru gabung gitu, baru saya ajak sih, sebenarnya baru saya ajak punya kesempatan untuk mengajak mereka bergabung, dan kemudian ajakanku ini juga disambut dengan mereka, mereka ingin mau berproses bersama, ya akhirnya terjadilah kayak gitu. Ada kendala selama proses latihan? Oh tentu saja, banyak ya. Gimana mbak? Sekali lagi karena persoalan jarak yang dari berbagai kota, kemudian, tapi saya selalu percaya bahwa semua proses itu pasti ada, apa ya, ada jalannya kayak gitu, ada jalannya ketika semuanya, ketika semuanya punya dorongan untuk mau bersama-sama menciptakan karya ini, ya pasti karya ini juga akan terlahir dari buah pikiran mereka juga kayak gitu. Ini kan dari beragam difabel nih mbak, ini bagaimana sih cara melatih biar berjalan dengan lancar? Ya, salah satunya ya, misalnya aku menghadirkan juru bahasa isarat, ya kan, kemudian aku sebenarnya lebih ke misalnya begini, ada teman-teman seperti mbak Terima yang dia kesulitan untuk misalnya berangkat latihan, aku harus menyediakan misalnya transportasi, gojek misalnya salah satunya, itu hal-hal semacam itu kousahakan supaya teman-teman itu mudah gitu, mudah gitu. Dan ya memang sangat berbeda ya dari latihan-latihan dengan orang-orang yang berlatar belakang seni tentu saja. Di karya ini ada teman-teman yang non-seni dan dari kesenian ya, tentu bisa sangat dilihat di atas panggung. Tapi ya itu nggak apa-apa, karena menurutku sebuah proses itu ya harus bisa memberikan kesempatan yang lain, yang non-seni untuk bisa merasakan pengalaman yang sama di atas panggung, merasakan panggung teater, merasakan berproses bersama. Terakhir juga nih, pesan yang ini disampaikan apa? Ya supaya industri fashion saat ini bisa lebih memberikan apa ya, menciptakan kesetaraan buat teman-teman yang tubuhnya tidak ideal, karena selama ini tahu sendiri industri fashion menciptakan ukuran-ukuran yang ideal, ukuran-ukuran yang ideal, yang itu kejarannya adalah keuntungan, profit gitu kan. Sementara yang tubuh tidak ideal ini dianggap tidak memberikan keuntungan apa-apa, nah ini kan harus diubah ya, karena tubuh-tubuh yang tidak ideal ini juga punya kebutuhan yang sama untuk menciptakan fashion yang sesuai dengan ukuran tubuhnya, ini yang harus mulai diciptakan dan harus dibudayakan supaya semua kebutuhan ini terpenuhi kan itu ya. Proses latihannya berapa lama Mbak? Proses latihannya, sebenarnya kami prosesnya itu 3 bulan, 3 bulan dari proses penawaran naskah, proses penawaran gagasan ke teman-teman, dan kemudian ada, karena naskah ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman juga ya, karena aku juga gak mau pakai semuanya pikiran kepala aku, karena aku harus konfirmasi ulang ke mereka, kamu merasakan ini tidak apa pengalamanmu ketika kamu membeli baju, sepatu, apa pendapat orang lain ketika kamu memilih baju, nah hal-hal semacam itu, itu harus meninggali dari teman-teman sendiri, kayak gitu bukan hanya pengalamanku saja, pasti pengalamannya juga berbeda, nah disitulah. Lebih tepatnya sehari dua kali atau seminggu berapa kali Mbak latihannya? Sebenarnya latihannya itu, kami di bulan pertama itu sebenarnya dua kali, seminggu gitu ya, proses ketemu, kemudian proses apa namanya, menyampaikan gagasan ku tentang ini, dari situlah kemudian teman-teman kemudian memberikan tanggapan, atau mereka juga menyampaikan ide apa yang baru, misalnya yang mereka sedang gelisahkan juga, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya latihannya, ini real-nya itu, real-nya ketemu bareng itu, 6 hari, 6 hari itu pun enggak pun, 6 hari. Gitu deh. Ini totonya berapa karya dari Bu Nanik sendiri, dari pentas-pentas sebelumnya? Berapa ya? Aku lupa ya. Yang sebelumnya yang waktu itu kan sempat, yang soal kecantikan juga. Ya, itu kan sebenarnya ini adalah pengembangan dari karya yang itu sebenarnya. Kalau yang di tahun kemarin itu kan dalam rangka Women's Day ya, ngomongin soal kecantikan juga. Kecantikan itu kan juga bagian dari ukuran tubuh juga kan ya, menurutku. Dan bagian ukuran tubuh juga bagian dari kecantikan itu sendiri kayak gitu, yang dianggap cantik seperti tubuh yang ideal. Ini sebenarnya pengembangan itu sih, Mas. Berarti masih berkesinambungan ya? Iya, masih berkesinambungan. Sekali lagi soal ukuran itu kan identik dengan tubuh-tubuh yang tidak ideal ini kayak gitu. Mengabarkan dari kota Yogyakarta, Muhammad Hari Irawan untuk Yogyakarta berkabar. Terima kasih juga kepada Tuhan Bunda.